Intro Satreskrim Polres Tabus Medan berhasil mengungkap kasus pembunuhan PNS di perladangan buah asam Jalan Jamin Ginting Desa Sibolangit, Kecamatan Sibolangit. Tersangka merupakan istri korban yakni Khori Kumaladewi, warga Dusun 11 Ulu Braian, Desa Aracondong, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat. Serta salah seorang temannya yang masih dalam pencarian polisi yakni Ganda Winata alias Gandrung, warga Jalan Bersama Lingkungan 5, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat. Terungkapnya pembunuhan ini dikarenakan kecurigaan pihak kepolisian yang mendapati informasi bahwa istri korban bersama dengan temannya mengambil sepeda motor milik korban yang sudah terparkir selama 2 hari di Supermall Binjai dan terekam oleh CCTV. Kemudian pihak kepolisian menginterogasi istri korban yang akhirnya mengakui perbuatannya. Di daerah Sibu Langit, di Jalan Jangung Ginting, di dalam wilayah Panjur Batu, Peresta Abis Medan. Kita temukan di sana setelah kita lakukan otopsi, ada tanda-tanda kekerasan. Hasil otopsi menunjukkan bahwa korban meninggal dunia karena lapisan nafas. Setelah itu kita lakukan cek, kita identifikasi. Kita punya data, dari sidik jari muncul nama korban. Pelaku lainnya ialah merupakan supir. Saat itu korban bersama pelaku menyewa mobil Aila berwarna putih. Polisi juga berhasil mengamankan barang putih 2 unit ponsel merek Mixon warna hitam dan Mito warna putih, 1 buah helm warna biru, 1 unit sepeda motor Supra warna hitam dengan nomor polisi BK6808AQ dan 1 unit mobil Aila. Kini pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati karena pembunuhan secara berencana. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Trubrata TV, Salam Trubrata. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Trubrata, Jirah, 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 Terima kasih sudah menonton!